Teman-teman residen, kali ini saya akan mempresentasikan camera reading saya yang bertuduh dengan disfungsi ereksi. Tujuan dari presentasi ini adalah kita memahami definisi dari erectile dysfunction, kemudian kita akan membahas sedikit tentang classify dari faktor resiko ereksi disfungsi dan kemudian nanti pilihan terapi dan terakhir kontrol edikasi dan pasien kontroling tegar terkait dengan PDA 5. Saya tidak mempunyai disclaimer, cuma yang mempersasikan adalah saya, Andri Sipikar, semester urologi semester 3, jadi belum banyak memiliki pengalaman terkait dengan penanganan ereksi disfungsi. Ereksi disfungsi sendiri secara definisi dari beberapa literatur sama, yaitu adalah sebuah kondisi dimana yang bersifat konsisten dan rekuren ketidakmampuan untuk membuat ereksi atau mempertahankan ereksi untuk mencapai kepuasan dari aktivitas seksual. Jadi pada kondisi ini jika kita sewaktu-waktu memiliki gangguan ereksi, misalnya gangguan ereksi merasa ini kurang keras atau memiliki suatu masalah, tetapi tidak mempengaruhi hubungan relationship, kemudian tidak mempengaruhi dari fungsi seksual itu bukan berarti kita memiliki disfungsi ereksi. Jadi yang di definisikan dari ereksi fungsi itu jika dia berimpak terkait dengan kepercayaan diri, fungsi seksual, dan juga nanti kepuasan dari pasien itu. Kemudian dari faktor resikonya, banyak literatur membahasnya dan mengkelompokkannya berbacam-bacam, tetapi untuk yang paling banyak ditemukan itu resikonya adalah diabetes mellitus karena diabetes mellitus dari pengobatannya, kemudian juga komplikasi diabetes mellitus itu berimpak pada disfungsi ereksi. Selain itu nanti dibagi menjadi 4, yang pertama itu ada kelainan vaskular, dibagi 2 dari vaskular itu ada arterial dan venusus. Dari venusus yang spesifik adalah leakage dari vena daripada vena. Kemudian pada arteri bisa okulsi, baik di okulsi di tingkat tinggi ataupun di kebawah. Kemudian di hormonal, ini adalah low testosterone, kemudian hipertheroid, yang dimaksud tiroid adalah hipertheroid yang mengakibatkan hiperfrokletemia. Kemudian untuk medikasi, medikasi terkait juga untuk outcome dari penyakit lainnya, misalnya penyakit hipertensi, karena banyak pengobatan hipertensi itu memiliki efek terjadinya kekurangan THS atau Erectal Heart Test Score-nya pada beberapa pasien hipertensi, sehingga compliance pada pasien hipertensi terhadap medikasinya berkurang. Kemudian untuk psikogenik, ini sekitar 80-90 persen kiss, kausalnya itu ada psikogenik yang paling besar adalah depresi, misalnya terkait dengan permasalahan yang dihadapi saat ini, kemudian ada kecemasan, tapi kecemasan pada umumnya lebih terkait dengan ejakulasi dini dibandingkan dengan ereksi di fungsi. Dan yang terakhir adalah menggunakan obat-obat larang. Secara garis besar sudah dibahas, yaitu dibagi dua untuk major risk factor-nya adalah kardiofaskuler dan kardiofarsal disease dan kardiofarsal risk factor. Seperti disebutkan sebelumnya bahwa gangguan ereksi di fungsi ini hampir tidak pernah bersifat dikoton atau ia tidak organik psikogenik. Biasanya gangguan disfungsi ereksi ini bersifat mix. Jadi biasanya diawali dengan gangguan psikogenik, kemudian akan berputar ke lain organik atau sebaliknya dan terus berputar sehingga memperbarat outcome dari disfungsi ereksi tersebut. Jadi untuk perlu diketahui bahwa menyikapi disfungsi ereksi tidak saklek secara di buku, tetapi kita lebih menyikapnya lebih holistik karena disebutkan bahwa emang pada umumnya ereksi disfungsi itu tidak pernah bersifat dikoton. Jadi selalu abu-abu sebabnya organik maupun psikogenik. Kemudian untuk pemeriksaannya bagaimana kita menyikapi disfungsi ereksi, yang pertama adalah anamnesis yang baik. Karena 90% dari disfungsi ereksi ditegakkan melalui anamnesis, kemudian dibantu dengan questioner. Questioner yang terkenal ada IAF, kemudian pada tahun 2000 ada simplify-nya, IAF-5, kemudian juga ada sex score, kemudian yaitu SIEM, kemudian kita juga akan melakukan pemeriksaan fisik standar, yaitu melihat risk faktor dari disfungsi ereksi, kemudian kita akan memeriksa kondisi tanda-tanda sex sekunder terkait dengan low T atau testosterone dan juga proctenemia. Kemudian pemeriksaan peripheral pulse itu disebutkan ada abi juga, penis seperti juga pada tungkai bawah, namun pada beberapa di Campbell sendiri disebutkan bahwa pemeriksaan abi pada penis itu tidak sensitif karena pemeriksaannya sulit. Kemudian untuk pemeriksaan lab-nya adalah pemeriksaan lab terkait faktor resiko, misalnya ada undiagnose diabetes, kemudian undiagnose hipertiroid, kemudian ada low T atau low testosterone, hipogionadism, kemudian tanda-tanda adenoma atau tumor yang menyebabkan hiperproctenemia. Ini saya izin sumeri dari Campbell bahwa pemeriksaannya ada yang bersifat general seperti yang disebutkan sebelumnya, ada yang bersifat spesifik ketika pasien dirujuk di urologi. Apa saja yang bisa kita lakukan? Pertama adalah kita mengevaluasi kondisi organik, di mana kita ketahui bahwa ereksi tersebut erat kaitannya dengan kondisi vaskular dari penis itu, jadi kita akan memeriksakan kondisi vaskular dari penile melalui ultrasonografi yang ditambah dengan dokler. Kemudian yang dinilai adalah arterial inflow, kemudian penis outflow, apakah ada leakage atau tidak, kemudian sambil kita memeriksakan rigidity dari erection, pada pemeriksaan awal biasanya kita akan menggunakan alat untuk mengevaluasi apakah ada natural penis ereksi atau tidak, karena ketika kita temukan adrenal ereksi, itu ditandakan bahwa kondisi organik dinilai cukup baik. Kemudian angiografi untuk mengevaluasi internal pulendal sangat jarang dilakukan, kecuali dengan ada kecurigaan stenosis ataupun stenosis arteri ataupun riwayat trauma pada pasien. Ada beberapa questionnaire yang dapat digunakan, questionnaire ini bernama YF5 atau International Erectile Dysfunction Questioners, ini sebenarnya awalnya digunakan sebagai questionnaire untuk screening di erectile dysfunction, namun pada saat ini validasinya dapat digunakan untuk mengklasifikasi derajat keparahan dari disfungsi ereksi, di mana nilai 1-7 itu rendah, berarti dia pasien memiliki shiver ED, kemudian ketika jumlah skornya menjadi 8-11 itu moderate, kemudian ketika skornya 12-16 dikatakan mild moderate, kemudian ketika skor ED EF5-nya 17-21 dikatakan mild, dan 22-25 karena seperti disebutkan sebelumnya, terkadang pasien juga memilih disfungsi ereksi tapi tidak berafek itu bisa dikatakan no ED. Secara singkat, manajemen ED itu berkembang sejak tahun 15 century, sehingga tahun pada 1998. Dan manajemennya itu ternyata bersifat backward, di mana oral medikasi yaitu PDI-5 itu ditemukan pada tahun 1998, kini digunakan sebagai lini awal, dan kemudian implantasi itu yang ditemukan pada tahun 1960 itu secara malah lini akhir. Jadi dari sejarahnya malah backward untuk manajemen disfungsi ereksi. Opsi dari medikasi ED itu yang pertama adalah lifestyle modification, seperti diketahui bahwa kondisi metabolik misalnya DM dan lain-lainnya itu adalah faktor pencetus ED, maka kita akan mengarahkan pasien untuk arah hidup sehat, pertama adalah lifestyle modification yaitu olahraga. Untuk olahraga sendiri disebutkan untuk intensitasnya sedang dan berat, karena disebutkan jika dia pasien dengan olahraga, dengan intensnya berat, dengan workload lebih dari 50 jam per minggunya, malah akan memperburuk disfungsi ereksinya terkait dengan low T akibat stress akut pada pasien. Kemudian pengobatannya bisa menggunakan PDA 5 imbitor akan dibahas selanjutnya. Kemudian pada pasien hipogonadism kita bisa memberikan testosteron replacement, kemudian memberikan pellet atau intraurethral muse sudah mulai ditinggalkan, walaupun efekasinya cukup tinggi sekitar 80%, tapi menyebabkan sensasi burning pada penis. Kemudian yang sekarang yang banyak lagi tren adalah injeksi intragopernosal, dan yang terakhir adalah panel prosthesis. Untuk lifestyle modificationnya, pertama itu adalah berhenti merokok, karena merokok itu merupakan gaya hidup yang mengganggu kondisi paskular, kemudian exercises, disebutkan bahwa exercise yang dimaksud adalah yang mild moderate exercise, contohnya pada lari, kalau lari kita sekarang lagi tren pakai jam, jadi jamnya itu kita set, kita training itu untuk figurus itu cukup 2-3 kali saja seminggu, jadi yang di zone 4 dan zone 5-nya itu dikurangi, tapi lebih banyak ke zone 3 ke bawah. Kemudian adalah membatasan zona alkohol dan kontrol faktor resiko seperti hipertensi, kolesterol, dan diabetes. Ini untuk pada pasien hipogonadism, pemberian replacement tetosteron itu saat ini sudah banyak, tetapi yang paling banyak digunakan adalah oral, kemudian transdermal, dan intramaskuler, dan bukal. Untuk dosisnya seperti dilihat di slide, setiap produk memiliki dosis yang berbeda, tergantung dengan produk pelarutnya. Untuk PDD5M Vitor di Indonesia, kita cuma punya tiga, Sidenevil, Fardelafil, dan Tadalafil. Yang perlu ditekankan adalah pasien pada saat kita meresepkannya adalah pada pasien kita yang memberikan Sidenevil dan Tadalafil, sangat tidak disarankan pasien untuk makan makanan berlemak. Misalnya pada saat sebelum meminum obat adalah jangan makan makanan nasi padang, atau rendang, dan lain-lainnya yang berlemak, karena akan mengurangi absorpsi dari obat tersebut. Sehingga efekasi dari pengobatan tersebut berkurang. Untuk self-intra-cavernus formakoterapi, banyak untuk agen-agen yang digunakan, ada yang single agent, ada B-mix dan 3-mix. Biasanya digunakan adalah B-mix, itu campuran dengan afrostadil dan penostelamin. Sebanyak 2 mikrogram per mili dan 0,5 miligram per mili, disuntikkan tegak lurus tepat di cavernusus. Banyak mengingatkan bahwa manajemen dari seksual disfungsi, itu melibatkan antara korbannya sendiri, yaitu laki-laki dan wanita, karena untuk manajemen dari disfungsi ereksi, juga membutuhkan support sistem dari istri, agar terjadi hubungan sinergisme untuk memperbaiki outcome dari disfungsi ereksi. Sekian dokter, terima kasih. Mohon arahannya dokter.